Oke, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di kelas Construction Quantification and Scope Management, di mana di sini kita masuk ke minggu ke-6 dari kelas kita. Di minggu ke-6 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari proses Management Linko Proyek, di mana minggu ke-6 ini kita membahas proses itu, yaitu proses validasi Linko atau Scope Validation. Apakah itu Scope Validation? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Di mana tujuan dari perkuatan hari ini adalah kita garanti kalian yang mampu memahami proses ITTO seperti biasa, tapi harus untuk proses validasi Linko Proyek ini, memahami proses dan ITTO, input, tools, techniques, and outputs dari Scope Validation. Nah, lalu yang kedua dan ketiga ini pertanyaan yang sering muncul gitu ya, bedanya apa sih Pak antara proses Scope Validation dan Scope Control? Nah, itu di situ nanti akan saya jelaskan supaya kamu bisa membedakan antara dua proses ini yang dari dua knowledge yang berbeda. Ini bedanya apa? Nah, lalu, oh maaf, saya salah ngomong tadi. Jadi, kedua itu membedakan proses Scope Validation dan Scope Control, dua-dua ini sebenarnya masih masuk ke dalam scope management gitu ya, cuma dua-duanya ini berada dalam satu fase yang sama. Dalam satu fase yang sama. Nah, bedanya apa antara Scope Validation dan Scope Control? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir adalah, nah ini yang tadi seperti saya jelaskan di awal gitu ya, yang tadi agak tuker penjelasannya, membedakan proses quality control, dan Scope Validation itu bedanya apa? Karena nanti kalian akan menemukan, Pak, ini kok kita bahas scope validation, cuma kok tiba-tiba ada ngomongin quality management? Saya bingung. Nah, makanya untuk menguruskan kebingungan itu, saya akan jelaskan bedanya apa. Ya, kita review kembali ya, dari kesuruhan scope penajemen proses, ya, dari pertama ada planning, ya, planning dari planning proses scope, ya, itu ada apa saja? Ada, di planning itu intinya kita mengembangkan, menetapkan, dan mendefinisikan, ya, kita mengembangkan, menetapkan, dan mendefinisikan dari lingkup work itu, dengan cara kita tadi membuat rencana manajemen lingkupnya sendiri, ya, bagaimana kita mengelola lingkup, ya, lalu kita mengumpulkan pasaratan, ini sudah kita pelajari juga, lalu bagaimana mendefinisikan lingkup, hingga yang terakhir adalah membuat WBS, termasuk dalamnya adalah WBS Dictionary, gitu, ya, jadi, untuk planning proses grup, apa, aktivitasnya sampai pertemuan kemarin, ya, minggu lalu, di minggu kelima, kita membuat WBS itu sudah selesai, gitu. Nah, sekarang, ya, nah, sudah memasuki proses monitoring, controlling proses grup, jadi ketika planningnya sudah ada, gitu kan, ketika dokumen-dokumen perencanaan sudah selesai, nah, lalu dokumen perencanaan ini agar menjadi sebuah produk, gitu kan, menjadi sebuah hasil kerja, ya, dilakukan, dilaksanakan, gitu, eksekusi rencananya, ya, dan ketika dalam proses eksekusi itu, ada satu proses yang berjalan secara paralel, yaitu proses monitoring and controlling, yaitu proses mengawasi dan mengendalikan lingkup proyeknya itu, di mana ada dua proses yang berjalan bersamaan, yaitu proses validasi dan pengendalian, gitu. Nah, oke, seperti biasa, kita review kuliah yang minggu lalu, ya, silahkan kalian scan QR Code ini sekali lagi, ya, untuk melihat, apa namanya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan di internet, ya, secara online, saya sudah berikan di situ. Oke, ya, silahkan kalian di scan QR Code ini, atau kalian mungkin tidak bisa, tidak bisa mengakses karena mungkin QR Code yang bermasalah atau seperti apa, linknya sudah saya berikan juga di kolom chat, ya, jadi silahkan di klik, lalu silahkan jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 4, hanya pilihan ganda. Harusnya gampang ya, tinggal pilih aja kok di situ, ya, kalau kalian sudah mereview kuliah yang minggu lalu, gitu ya. Kita lanjut saja. Oke, nah, jadi berdasarnya adalah, yang namanya proses validasi lingkup, gitu ya, atau validate scope, adalah proses formalisasi, ya, proses pengesahan, gitu ya, formalisasi pengesahan serah terima dari deliverable proyek yang sudah selesai. Nah, disini ada kata kuncinya, disininya apa? Kata kuncinya adalah proses formalisasi. Ini yang saya minta kalian cangkan baik-baik, ya, proses pengesahan formalisasi. Formalisasi ini penting. Kenapa? Karena ini yang perdasarnya adalah yang membedakan dengan proses, apa sih itu, quality control, ya, ini bukan proses QC, gitu. Jadi, ini bukan proses QC, ini yang membedakan sebenarnya. Seperti apa? Bagaimana kata kuncinya bisa menjadi pembeda utamanya, gitu kan, yang kita jelaskan di belakang, ya. Jadi, manfaat utamanya adalah mengedepankan objektivitas, ini typo, maaf ya, mengedepankan objektivitas, ya, objek-ti-ti-tas, maaf typo, ya, dari sebuah proses serah terima, ya, proses serah terima. Nah, apa yang diserahkan? Hasil kerjanya, yang diserahkan adalah hasil kerja. Dan meningkatkan kuartas sebuah proses. Jadi, walaupun di sini ada kata-kata kualitas, bukan berarti, yang namanya scope validation itu adalah proses quality, bukan. Itu yang harus kita pahami betul. Lalu ITTOs-nya, apa ITTOs-nya? ITTOs-nya adalah ini, ya, scope management, requirement, scope baseline, quality reports, ini jelas ada, work performance data dan verify deliverables, ya, di mana tulisan itu ada inspection decision making, ya, sehingga output-nya adalah accept deliverables, work performance information, ini apa nih, Pak, ini? Nah, ini akan saya jelaskan di belakangan, ya, teman saja. Dan sirkos juga akan kita bahas minggu depan, lalu update sampai dokumen. ini yang secara visual seperti ini, ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ya. Ada dokumen-dokumen hasil dari management scope, gitu, ya. Dokumen ini kan pada dasarnya apa sih dokumen ini adalah PM plan ini, isinya di sini ada scope management plan, ini dari knowledge scope management. Ya, management plan juga dari dokumen scope management. dengan scope base lainnya, WBS dan campus sectioner, dan WBS sectioner, juga dari scope management plan. Nah, jadi dengan menggunakan input dari proses ini, dari keluarganya sendiri, setelahnya, ya, dari penjagaan jangkaan itu, lalu digabungkan dengan work performance data ini apa, nanti akan saya jelaskan di belakang, dan termasuk memasukkan ini, nah, ini di sini ada kotak yang agak berbeda, ini kan, ini dari proses yang lain, dari proses quality management. jadi, dari proses scope management ini, ternyata terhubung, terkait dengan proses quality management. Ada kaitannya, kaitannya cukup berat di sini. Nah, nanti di sini, akan saya jelaskan, di bakal akan saya jelaskan bagaimana. Nah, ini akan digunakan untuk mengonvalidasi linkup, nah, sehingga telpunya yang tadi sudah saya jelaskan. Accept deliverables untuk possibility, dan untuk nanti kemudian juga untuk penutupan proyek secara kesuruhan. Gimana untuk proses penutupan proyek ini, sebenarnya sudah saya jelaskan di kelas e-champ, ya, di kelas introduction to quality management, sudah saya jelaskan di situ. Nanti silakan kalian lihat lagi saja, rekaman videonya ada di playlist di channel youtube saya, ya. Saya akan jelaskan panjang lebar di situ. Yang akan saya jelaskan panjang lebar adalah nanti di change request. Ini akan saya jelaskan next week, ya. Jadi, harap ingat, next week kenapa? Kenapa nggak sekarang aja, kenapa minggu depan? Karena akan panjang ini. Ini akan panjang sekali di change request ini. Kalau nggak salah, saya pernah jelaskan di kelas e-champ juga, cuma hanya sedikit, ya. Belum begitu detail, ya, karena wajar, ya. Masih di kelas pengenalan, gitu ya. Dan serkuasinya akan saya bahas agak lebih detail nanti. Lalu ada work performance information, ya. Informasi kinerja proyek, gitu ya. Ini akan, ini sebenarnya sudah dijelaskan juga di kelas time and cost. Jadi nanti ada juga time and cost. Silakan di pengendalian waktu dan biaya. lalu update proyek-proyek depan. Nah, yang namanya work performance data, ini jadi bedakan antara data dan informasi, gitu ya. Data dan informasi, gitu ya. Ya, pada dasarnya apa? Informasi itu butuh data yang diolah dulu, ya. Diolah dulu baru menjadi informasi, gitu. Nah, yang menyebabkan work performance data itu apa sih? Adalah sekumpulan data yang tidak, yang nanti akan menunjukkan, ya. Ya, yang akan menunjukkan seberapa, seberapa, apa, banyak persyaratan yang berhasil dipenuhi, berapa yang tidak dipenuhi, gitu ya. Jadi yang namanya perusahaan itu adalah sebenarnya menunjukkan berapa banyak keberhasilan yang dicapai dan berapa banyak keberhasilan yang belum bisa dicapai. Nah, jadi kinerja-proyek itu yang menjadi diukuran itu apa? Ya ini, kalau misalnya kita bicara lingkup, gitu ya. Kalau misalnya kita bicara kemarin, ada triple constraint, gitu ya. Ada biaya, ada mutu, ada lingkup. Ya, di tengah-tengahnya itu apa? Di tengah-tengahnya ada quality. Jadi mana quality itu harus bisa, artinya apa? Quality in management biaya, quality in management lingkup, and quality in management biaya waktu ini, biaya waktu lingkup, ya. And quality in scheduling, gitu. Scheduling itu harus bermutu semua, gitu. Nah, kalau kita bicara quality, ya, atau kinerja dari sebuah lingkup, ya itu berdasarannya, ya, pemenuhan requirements-requirements, pemenuhan pesanatan-pesanatan, yang ditunjukkan dengan adanya quality reports, ya. Apa, laporan-laporan hasil inspeksi, dan ada laporan-laporan non-conformance atau ketidakpatutan, gitu. Atau di sini, namanya non-conference itu, apa, definisinya cukup luas, gitu ya. Yang lebih spesifik itu sebenarnya adalah defect reports, ya. Defects, ya. Laporan-laporan terjadi kecacatan, gitu. Kesehatan hasil pekerjaan, gitu. Entah mungkin ada beton yang gompal, yang retak, disegregasi, terjadi honeycomb, terus bleeding, dan segala macem. Nah, itu ada di situ semua. Nah, inilah yang akhirnya menjadi ranah validasi lingkup, ya. Ranah validasi lingkup di... Sedangkan kalau untuk kinerja proyek time cost, ini menggunakan metode analisis, yaitu apa, earned value. Nah, inilah menjadi pengendalian lingkup. Skop control earned value, yang pada dasarnya tadi itu, yang namanya work performance information. Bukan data, tapi information. Nah, dari... Jadi, ketika dari proses scope foundation ini, menghasilkan ada work performance data, gitu kan. Work performance data itu sebenarnya ini, ya. Sebenarnya quality reports and non-conformance menjadi work performance data, sebenarnya. Ini menjadi input untuk pengelahan data, sehingga menjadi work performance information yang akan digunakan untuk scope control di situ. Scope control ini akan kita bahas minggu depan. Oke, sampai saya ini cukup jelas. Benar-benar saya nggak kecepatan, ya. Nah, lalu, setelah tadi kita sudah paham bedanya scope control sama scope validation apa, ini yang diurtaian berikutnya, nih. Bedanya scope validation dengan quality control. Di sini kita lihat, ada dua perbedaan, gitu ya. Ada dua hal, ya. Dua proyek yang dirip, tapi tak sama. Ini ada proyek, apa di sini, di sini. Golden Gate Bridge, ya. Ini jembatan Golden Gate, ya. Ini adalah San Francisco. Lalu ini ada jembatan, nggak tahu di mana. Pokoknya jembatan. Nah, secara lingkup, ya. Dua-duanya sama-sama jembatan untuk kendaraan bermotor, ya. Kendaraan bermotor. Yang satu menyeberangi salat, yang satu menyeberangi sungai. Kedua-duanya lingkupnya termasuk pekerjaan fondasi, ya. Kerjaan struktur utama, yaitu bentangannya, girdernya, gitu kan. Dan on-off ramp-nya, gitu. Jadi ramp untuk keluar masuknya, gitu. Secara lingkup, mirip, ya. Bisa dikatakan sebuah pekerjaan mirip, gitu. Nah, tapi secara quality, jelas berbeda. Quality-nya apa yang berbeda di situ? Ya, secara quality. Kalau Golden Gate Bridge, secara spesifikasinya lebih besar. Jadi itu harus punya enam lajur, bisa menahan beban lalu lintas 110.000 kendaraan per tahun, dan tahan 100 tahun. Sedangkan kalau kejembatan ini, ya. Cukup dua lajur, mampu menahan beban kendaraan ringan, yang maksimum tikap, ya, begini, dan tahan hanya 50 tahun. Ya, jadi bisa kita lihat di sini, ya. Walaupun secara lingkup menyatakan hal yang, ya, mostly same, gitu, mostly sama, gitu, kan. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, gitu ya. Kita lihat lagi spesifikasinya, ya. Acceptance criteria-nya berbeda di situ. Nah, ingat kembali, tuh, ya. Ingat kembali, saya jelaskan, oh, di minggu lalu, ya. Di tempat kelima, ya. Di tempat kelima itu, kalau kalian sudah nonton video YouTube saya, materi minggu kelima itu ada piramida. Ya, tinggal lagi, makanya ada piramida di situ. Ada piramida di situ, ya. Yang di bawah itu ada project charter, lalu di sini ada SPK atau kontrak, ya kan. Lalu ke atas sini ada apa, ada apa, ada apa. Yang paling atas di sini, ya, apa di sini yang paling atas, yaitu ada Acceptance criteria. Yang di mana dipakai untuk proses quality, quality management proses di situ. Ya, jadi scope itu, jadi di bawah sini itu adalah scope. Ya, baru berbicara scope. Ya, di sini itu dokumen-dokumen inisiasi proyek, gitu kan. Nah, yang paling atas di piramida itu adalah dokumen-dokumen untuk quality management. Jadi di sinilah kaitannya. Itu antara proses manajemen lingkup, ya, scope validation, dan quality control. Dua-duanya sangat jelas berbeda, tapi keduanya berkaitan sangat erat. Jadi, in short, ya, secara singkatnya, apa sih perbeda antara quality control dan scope validation? Dua-duanya. Jadi, namanya quality control itu adalah untuk memastikan, ensuring, ya, semua deliver boss-deriver boss itu memenuhi persyaratan-persyaratan mutu yang dijelaskan di quality management plan. Mereka itu berfokus pada ketepatan dan kebenaran, ya, correctness. Dan yang jadi pembayar utamanya adalah yang namanya quality control itu dikerjakan secara internal oleh siapa? Oleh tim proyek. Ya, ini menjadi sebenarnya adalah tanggung jawab si tim proyeknya itu. Ya, nah, nanti akan saya jelaskan bedanya. Maksudnya gimana, Pak? Nanti akan saya jelaskan ketika masuk ke scope validation. Jadi sabar dulu, ya. Oke, jadi ini yang namanya quality control itu sebenarnya adalah proses yang dilakukan internally. Ya, secara internal. Proses-proses yang lebih berfokus terhadap aktivitas internalnya. Jadi, tanggung jawab tim proyeknya internally. Nah, untuk apa? Untuk nanti menghasilkan validated deliverables. Nah, validated deliverables itu pada dasarnya adalah output dari quality control yang akan menjadi input untuk validate scope yang ini. Nah, sekarang itu quality control yang menjadi poin-poin pembedanya. Nah, kalau scope validation, yang pertama adalah Nah, yang namanya validasi dan copy itu. Ingat, lagi-lagi definisinya formalisasi. Formalisasi, ya. Formalisasi berarti isinya apa sih? Ya, basically, mostly adalah pencatatan. Pencatatan. Ya, records. Records. Atau documentation. Atau dokumentasi dari hasil quality control itu. Dokumentasi, lalu apa? Lalu pengesahan. Lalu masuk ke formalisasi. Tanda tangan lah. Jadi, quality control itu, ya, kasar-kasar nih ya. Kasar-kasarnya adalah lebih banyak fieldwork-nya. Fieldwork itu pada dasarnya suatu saat harus masuk menjadi pekerjaan di belakang meja, ya, menjadi paperwork, ya. Ketika berubah menjadi paperwork itulah, ya, namanya scope validation process. Nah, kalau ini berfokus pada kebenaran ketepatan, isinya gitu ya, untuk nge-check, untuk ngebandingin antara hasil kerja, ya. Hasil kerja di lapangan dibandingkan dengan dengan apa? Dengan dokumen spek, gitu ya. Dengan dokumen spek, mau itu gambar, memiliki RKS, gitu kan. Itu fokusnya correctness itu, membandingkan dua ini. Nah, kalau misalnya berfokus terhadap acceptance, ini sebenarnya cuma menge-check hasil perbandingan ini, di-check aja. Cuma dinilai yes or no. Kalau yes, yaudah, yes. Kalau no, yaudah, enggak, enggak dibayar. Yes. Nah, maka dari itu, karena ini berfokus hanya terhadap yes and no ini, makanya ini biasanya dikerjakan oleh owner atau sponsor, atau siapapun yang benar di pihak di bawah, atau pada pihak-pihak, pemberi kerja. Pemberi kerja. Pak, apakah ini berarti kontraktor itu tidak melakukan scope validation? Kata siapa? Kontraktor pun juga melakukan validasi lingkup. Walaupun mereka sebagai pihak yang divalidasi, bukan yang memvalidasi, gitu ya. Tapi kalau namanya kontraktor itu, kan suatu saat juga bisa menjadi apa? Bisa juga menjadi pemberi kerja. Kepada siapa? Kepada subkon. Kepada subkon, lalu kepada siapa? Vendor, lalu kepada supplier. Nah, ini kan sebenarnya apa? Ini kan juga penyedia jasa, penyedia produk. Kontraktor ini menjadi pemberi kerja bagi mereka. Kontraktor pun juga mendapatkan kerjaan dari owner, jelas. Jadi kontraktor pun juga perbasarnya bertanggung jawab untuk melakukan validasi, untuk memvalidasi lingkup. Lingkup para pemberi kerja yang ada di bawahnya si kontraktor, yang melakukan kontrak kerja sama dengan kontraktor. Jadi kontraktor itu melakukan dua hal, divalidasi oleh owner, dia itu divalidasi oleh owner, dan dia juga memvalidasi pemberi kerja di bawahnya. Nah, lalu yang terakhir adalah output dari valid scope itu adalah accept deliverables. Yang apa yang sudah tadi melewati, sudah menjawab pertanyaan, yes or no-nya tadi. Nah, itu dia tuh. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang tanyakan? Masih belum, Pak. Belum ya. Oke, memang sudah cukup jelas ya bedanya seperti apa ya. Nah, maka dari itu saya perlu membahas sedikit mengenai, saya kasih sepulmit ya, sedikit saja mengenai proses tadi, quality control. Kualitas menerjemahan proses yang terkaitan sama seperti apa. Ini, diagram ini pada dasarnya adalah apa sih? Ini adalah proses manajemen kualitas secara karis-karisnya seperti ini. Jadi, nggak perlu terlalu di, apa namanya, nggak perlu terlalu di-posing-in. Ini saya kasih dulu saja. Oke. Ini, bagan ini nggak ada di mana? Nggak ada di bug. Tapi bug ini ada di, ada di, bagan ini ada di scope quality management. Ya. Cuman ini aja nih, sedikit aja dia masuk ke sini aja. Ada scope di situ. Oke, ya. Jadi, yang paling quality itu concern with the quality ya, lalu minus quality itu adalah bagaimana proses mengelola kualitinya. Ya. Nah, ini yang namanya quality requirement dari RKS, ya, yang sudah kalian pelajari, ya. RKS, ini kan quality matrix ini masuk dari mana? Dari requirement dari matrix. Nah, cuman kalau kita bicara quality matrix, ini lebih berfokus terhadap produknya. Gitu ya. Terhadap, barang jadinya seperti apa. Kalau requirement tersebut matriks itu, nanti itu bisa lebih agak luas termasuk ke aktivitas-aktivitasnya. Bagaimana untuk menghasilkan suatu barangnya. Jadi, lebih luas kalau nomor requirement versibility matrix seperti itu. Sampai seperti apa misalnya? Misalnya seperti ini. misalnya seperti ini. Kalau quality matrix, misalnya nih, untuk beton, beton itu arus K350. Nah, K350. Terus, dimensinya, dimensinya 40 cm x 40 cm. terus tulangannya diameter BGTD, apa, tulangannya BGTD 40 cm. Misalnya, seperti itu. Kuali matriks itu lebih berfokus terhadap barangnya itu harus seperti apa sih. Oh ya, sama satu lagi. Pak saya, serimut beton itu 10 cm. Misalnya seperti itu. Itu kalau quality matrix. Seperti itu. Nah, kalau requirement matrix, nah, ini bisa beda nih. ya, requirement itu apa? Misalnya di sini nih. Pengerjaannya untuk requirement pertama adalah harus safe, harus aman. Berarti harus kalau misalnya untuk pekerjaan yang di tempat tinggi, berarti harus apa? Harus pakai scaffolding, misalnya. Untuk misalnya untuk pekerjaan menghasilkan beton ini, harus dipakai scaffolding, misalnya. Lalu rekaman kedua apa? Rekaman kedua? Misalnya harus menggunakan apa ya, harus ada yang namanya aktivitas mock-up test. Nah, mock-up test. Mock-up test itu apa? Jadi, misalnya sebelum kita ngecor gitu ya, batching plan itu harus bikin kayak semacam sampel kecil gitu yang ukurannya ya kecil lah, cuma mungkin bikin satu kolom gitu sebelum dipasang di mana nanti kolom mock-up ini, ya hasil mock-up ini kayak bikin satu sampel barang kecil itu nanti pada akhirnya nggak dipakai. Cuma pada akhirnya cuma dibikin, jadi dihancurin lagi. Jadi, sayang juga sebenarnya, cuman sometimes it's needed gitu untuk bikin itu. Itu salah satu contohnya aja. Itu namanya kalau di requirement matrixnya seperti itu. Jadi, requirement matrix itu lebih banyak mengatur on how to bagaimana melakukannya kalau quality matrix itu lebih ke what? Barangnya harus seperti apa? Oke, lanjut ya. Jadi, setelah menggunakan tadi ya, menggunakan quality itu, lalu digunakan dalam proses test and evaluate document quality report. kontrol, ya, jadi yang quality control itu sebenarnya adalah membandingkan hasil kerja dengan quality requirement di sini, sama, masuk, berarti diterima, kalau beda, salah. Hasilnya itu ada quality reports dan berapa deliverables. Pada sana, nanti ujuk-ujuknya, kedua hal ini, apa sih hasilnya? Duit, dibayar. Suatu pekerjaan, suatu pekerjaan atau lingkup pekerjaan yang tervalidasi, itulah yang boleh ditagih, itu yang bisa ditagih. Yang bisa menjadi duit itu, yang nggak bisa, yaudah. Duit. Hai, nama saya Andre Calhul dan saya teknisi kawaliti kawaliti untuk OZENGA. Saya mendapatkan kawaliti kawaliti dari saudara saya, dia adalah pengguna untuk OZENGA. Dia memberi saya beberapa informasi, saya kontak salah satu sekolah, tetapi di residen. Dia bisa duduk dan cakap kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya kerjaan yang kuat-kuat berumpuk kayak gitu. Sebelum mengcor, itu ditest dulu sebenarnya apa betonnya. Dalam apa ya, dengan berbagai metode-metode yang sudah standarnya berlaku. Misalnya kayak tes LUM, tes LUM itu ada standarnya, sudah ada. Ini nanti akan kalian pelajari di kelasnya Pak Andre, kursi-kursi materials, gimana cara cara ngepes beton, cara ngepes ulangan seperti apa. Jadi pada dasarnya yang terjadi waktu kontrol itu bandingin-bandingin aja dengan rencana dengan hasilnya seperti apa. Rencana itu tentu juga sesuai dengan standar yang berlaku. Ngepes lantung. Nah ini sampai ngukur suhu loh ini, ngukur suhu pengacarannya loh. Itu di beberapa negara gitu ya, kayak Indonesia itu nggak diminta. Cuma kayak di Jepang itu diminta tuh, ada standarnya. Nggak boleh ngecor kalau suhu beton itu lebih dari 30 derajat, itu ada standarnya. Jadi kalau misalnya salamnya masuk, teman-teman suhunya nggak masuk, itu bisa dipelak. Pemulangnya, pemulang semennya itu. One of our biggest challenges in quality control will be environmental changes. You can't predict for the weather, you can't predict for temperature, you can't predict what concrete will do at times. So, the challenge for me is just kind of getting feedback from drivers or feedback from QC in the field. So, kind of let me know what's happening to the concrete from when it left my hands to when it got on site. So, I know how to make those appropriate and have feed up. Oke, ini video dari Ozinga ya. Nah, jadi sebenarnya nama inspeksi itu yang menggunakan checklist yang seperti ini, yang ada di samping kanan tuh. Menggunakan checklist yang seperti itu contohnya. Itu contohnya aja untuk checklist di multi-control untuk pekerjaan apa itu, gypsum, plaster. Nah, kalau misalnya berhasil, nah itu yang dicatat sebagai prestasi. Tapi gimana kalau misalnya ada yang tadi tuh, terjadi kecacatan. Nah, terjadi defect, nah ini yang, it's, terjadi defect. Itulah yang namanya tadi non-conformance report. Masuklah ke dalam laporan-laporan sesuaian atau defect. Nah, misalnya itu ya seperti ini biasanya tuh. Ada penyebabnya apa? Kenapa kok bisa terjadi, tadi honeycomb, bisa terjadi retak, bisa terjadi segregasi. Lalu kenapa, bagaimana pekerjaan ini kok melanggar syarat apa? Terjadi segregasi, terjadi segregasi. Itu kan nggak jelas. Sempet-beton terlalu kecil, sempet-betonnya terlalu kecil. Lalu kurang dari 10 cm, nah itu juga syarat yang dilanggar. Lalu apa yang saya bisa lakukan untuk pencegahan? Nah, ini kayak untuk pembelajaran aja untuk kelas semelernya. Lalu siapa yang harus melakukan itu? Nah, jadi dilaporkan apabila apa? Ini nggak sesuai dengan soft drawing, dengan spek teknis. Nggak sesuai dengan rencana yang ada di gambar dan persyaratan-persyaratan butuh yang lainnya. Melanggar batas toleransi. Nah, namanya persyaratan itu ya harus ada toleransinya. Kayak misalnya tes slum 12 cm, slum 12 cm plus minus 2. Nah, jadi kalau misalnya ketika slumnya itu nggak pas 12 cm, tapi mungkin masih 13 cm atau 13,5 cm, itu masih oke. Kalau misalnya plus minus 2 cm, berarti kan range-nya antara 10 sampai 14 cm. Kalau misalnya boleh, atau nggak lolos uji material gitu kan. Kayak misalnya beli tulangan gitu kan, tapi masuk ke gudang, kok nggak usah ulir, malah polos. Nah, itu udah nggak boleh, itu udah nggak bisa. Oke. Nah, sehingga nanti hasilnya ada apa saja. Jadi, perdasarnya namanya validasi lingkup itu, aktivitasnya adalah yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi proyek. Jadi, semua kejadian di lapangan itu dicatat di dalam sebuah dokumentasi. Semua kerjaan-kerjaan di lapangan itu diinspek, dicek, inspeksi gitu, karena dikumpulkan data-datanya. Berdasarkan data-data tadi itu dibuatlah rekomendasi untuk menerima atau menolak. Ingat, namanya validasi lingkup itu mostly berfokus terhadap yes or no. Menerima saja, bukan ketepatan, bukan kebenaran. Kalau kebenaran itu ranahnya quality control. Bagaimana untuk mencapai quality yang sudah sesuai, itu ya ada ranahnya quality control. Sehingga nanti hasil dari aktivitas validasi lingkup ini ada accept deliverables, barang-barang yang sudah diterima, sudah masuk ke kategori yes, terima. Kalau misalnya ada yang enggak, no, enggak ada boleh diterima nih, jelek nih. Tapi kan harus ada perubahan, harus ada perbaikan, ada change request di situ. Yang lalu ada work performance information, nanti ini akan kita bahas minggu depan. Salah satunya ada tadi, apa tuh, earn value analysis itu, kalau kalian masih ingat ICAM itu sudah saya bahas di CPI, SPI, cost variance, schedule variance, itu sebenarnya namanya performance information itu. SPI, CPI, cost variance, schedule variance. Change request itu ada apa saja? Ada corrective action, tadi tuh apabila ada deliverables-deliverables yang enggak tepat, NCR-nya banyak banget ya, laporan-laporan efek itu terlalu sering terjadi, terlalu banyak terjadi, maka itu perlu namanya tindakan-tindakan corrective, tindakan-tindakan perbaikan. Lalu untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi tindakan-tindakan corrective, itu kan perlu namanya tindakan-tindakan preventive. Nah, ini sebenarnya banyak terjadi ketika, ini sebenarnya banyak dibahas di kelas manajemen resiko. Manajemen-manajemen resiko itu sebenarnya perada sana adalah tindakan-tindakan preventive. Mencegah bagaimana supaya resiko-resiko itu tidak terjadi lah, itu namanya tindakan-tindakan preventive. Lalu defect repair, itu tadi barang untuk lebih berfokus terhadap barang-barangnya. Bedanya apa corrective sama defect itu, kalau defect itu lebih berfokus ke barangnya, misalnya mungkin betonnya gompal, nah itu dicorolong atau ditambal saja dengan digraut, bikin grouting dan sebagainya lain. Kalau corrective action itu lebih berfokus terhadap prosesnya. Misalnya harusnya, oh ini kok pasang bekisting tidak pakai scaffolding, harusnya ada scaffolding-nya. Nah itu baru ditambahkan ada satu aktivitas sebelum masang scaffolding, eh sebelum masang bekisting ada, masang scaffolding dulu. Sebelum memulai pekerjaan pemasangan bekisting, setelah scaffolding selesai, ada pengecekan dulu, pengecekan scaffolding supaya aman. Nah lalu tindakan-tindakan ini, corrective, preventive, dan defect ini akan mengupdate. Akan melakukan update-update dari dokumen-dokumen yang ada di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada, oke. Kalau ada pertanyaan sampai sekarang, nanti silakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar materi ini, Google Classroom, atau bisa tanyakan di kolom komentar di Youtube-nya, silakan nanti mungkin ditata dulu kata-katanya, diolah dulu kata-katanya, biar enak nanya-nya. Oke, nah jadi untuk summarize aja, ada, singkat kata, yang namanya validasi lingkup itu terlalu mirip, tapi ada perbedaan besarnya, termasuk dalam hal pelakunya siapa. Lalu output dari proses QC akan digunakan untuk proses validasi lingkup sebagai inputnya. Jadi perbedaannya ada, tapi kaitan pun ada di situ. Oke, kalau begitu, tidak ada pertanyaan lagi sampai sekarang. Terima kasih, dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. Oke, see you next week. Terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.